Di sana, kamu perform juga pakai kostum gitu. Tapi juga melihat banyak orang. Tapi pengen keluar dari jalur itu, nggak bisa kayak udah zona nyaman banget di dunia malam itu. Kriminalitas dan minuman keras telah menjadi bagian dalam kehidupan saya sejak saya muda. Dan saya tidak segan-segan untuk melukai siapapun yang mengalami keinginan saya. Di sana, kamu perform juga pakai kostum gitu. Tapi juga melihat banyak orang. Dia sering merasa kayak sedih, kayak, aduh gue masih muda loh, masa gue harus kayak gini-gini gitu. Tapi pengen keluar dari jalur itu, nggak bisa. Kayak udah zona nyaman banget di dunia malam itu. Boleh kenalan nggak? Boleh. Hendi. Aku hendi. Ivan. Iya, salam kenal. Udah lama di sini? Lumayan ya. Berdua aja? Iya. Terus kayak kenalan gitu. Awalnya temen-temen sering ketemu. Akhirnya dia ngajakin pacaran. Yaudah kita stay bareng aja deh. Akhirnya aku bilang, oh yaudah aku bilang gitu kan. Aku bilang, awalnya dia pas pacaran, dia larang. Larang aku kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke tempat-tempat malam dulu gue minum, pasti nggak apa-apa dia bilang. itu siapa kamu bawa? Nanti kalau istri kamu tahu, jadi masalah. Udah pokoknya kakak tenang aja. Nggak usah dipikirin deh kayak gitu. Hen. Iya. Kenalin kakak sepupu aku. Cantik kan nggak? Oh iya, cantik banget ya. Cantik. Pilihan aku dong, Kak. Makanya cantik. Inter ya kamu ini. Kami jalanin tuh tiga bulan. Baru aku tahu, nyata cowok itu udah punya istri. Lebih baik kita pisah aja deh. Kasian istri sama anak kamu. Aku jadi nggak tega. Kamu dengerin aku ya? Kamu tuh ah. Nggak usah mikirin istri. Itu juga udah lama. Aku juga udah pisah sama dia. Aku kan sayangnya cuma sama kamu. Percaya sama aku deh. Ya? Aku yakin mas. Iya sayang. Percaya sama aku ya? Akhirnya dia tinggalin istrinya. Tapi dia belum cerai itu. Belum resmi cerai. Cuma ninggalin. Disitu kami punya perjanjian. Yaudah kita nggak usah bandel ya. Kita tinggalin itu semua. Jadi kita hidup baik-baik aja. Kami berdua punya janji begitu. Eh. Lihat. Udah ada yang bersedia. Udah nawar kamu. Kamu harus mau. Misalnya kamu tega sih mas sama aku. Eh. Jangan banyak bacot kamu ya. Jangan banyak ngelawan. Dan kamu harus bisa. Lihat. Orangnya telpon. Halo pak. Iya pak. Oh iya. Tenang aja. Udah siap dan harganya sesuai kesepakatan. Bapak kirim aja alamat hotelnya. Nanti saya yang anterin. Oke pak. Iya. Siap. Agak sih pak. Nanti orang kasar kayak main tangan gitu. Misalnya saya nggak mau. Terus lo mau makan apa gini-gini gitu. Om. Iya. Harganya sesuai yang kita tadi omongin gak? Wah tenang aja. Nanti om tambahin. Yang penting kamu bisa bikin happy. Ya. Oke. Iya deh. Oke ya. Dia yang online-in aku. Kayak aku sempat mikir kan. Gila gak sih laki sendiri jual Leslie-nya. Aku kan waktu itu masih takut kan sama dia. Karena kan dia orang kasar gitu kan. Kak. Jadi kayak oh yaudahlah gitu. Akhirnya berjalanan waktu. Iya dia online-in. Wah servis kamu mantap. Nanti om transfer ya. Mana nih si Henny. Pasti dia pergi nih omongin. Colain nih. Cari susah banget tuh dia. Eh. Sini kamu. Tengah mas. Kamu dari mana? Ini aku habis belanja. Jangan banyak ngelawan. Omongin dia mau colain kan pasti. Tengah mas. Omongin jatuh. Dia mabuk. Dia belantem. Dia gebukin lagi. Gak tau kenapa. Kalo setiap kali aku ngeliat muka dia. Pasti kesian lagi. Kayak oh yaudahlah mau ngapin aja. Balik lagi gitu. Eh. Tunggu ini ya. Kamu jangan ngelawan. Sama jangan coba-coba ngindir dari. Pikir nih bakal atas kamu. Hah? Nggak ngapuk pukul kamu. Hah? Nggak mas. Ampun. Awas kamu kalo ngelawan ya. Pisanya terakhir-terakhir aku digubukin parah. Tidak tau dia mabuk apa. Itu baju aku jerubekin. Berdarah sih hidung pun berdarah. Itu terakhir paling parah. Hennie. Aku mau minta maaf. Aku tau. Aku udah jual kamu. Aku udah mungkul kamu. Itu salah. Dan aku janji mau berubah. Aku nyesel. Maafin aku Hennie. Nggak bisa mas. Dia udah minta maaf. Please. Aku mau berubah tapi Hennie. Please maafin aku. Nggak. Nggak bisa mas. Hennie. Aku mau berubah. Hennie. Sampai juga gitu kan sama laki. Hidup sama laki-laki tapi dengan kekerasan. Akhirnya aku mutusin buat yaudah aku pergi aja. Dan beneran aku pergi dari dia. Warga aku udah nggak suka. Jangan suruh balik lagi sama dia. Aku udah ketemu dia akhirnya. Aku dijemput lah ke apartemen sama abang aku. Ya dari situ aku mulai kayak di rumah aja. Aku nggak kemana-mana. Hennie. Mau sampai kapan kamu begini terus? Cari uang dengan cara yang tidak halal. Apa kamu nunggu mati? Baru kamu bisa berhenti. Lalu juga abang pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Dan di situ pergumpulan saya sangat besar. Waktu saya ingin menolong adik saya yang satu ini. Dan pada saat setiap saya melakukan doa. Saya bawa nama dia kepada Tuhan. Aku manusia kotor bang. Apa Tuhan masih mengampuni aku? Tuhan itu baik. Tuhan pasti mengampunnya. Asalkan kamu mau bertobat. Mau berubah. Iya neng asiatin katanya mau sampai kapan nyari duit kayak gitu. Mau sampai lu mati masuk neraka. Dia ngomong kayak gitu. Dalam hati kayak oh iya ya. Takut juga gitu kan. Kayak rasa takut ada. Tapi kayak masih mau happy-happy gitu pak. Sekalipun dosamu merah seperti Kirmizi. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Sarat yang satu. Kita mau membuka hati dan berserah kepada dia. Buat Henny kamu harus percaya. Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kamu. Dari yang kotor menjadi bersih. Dari yang rusak menjadi lebih baik. Asal kamu mau percaya. Henny ini dibawa ke tempat saya. Karena dia ini dijual lah bisa dikatakan. Dijual di aplikasi oleh pasangannya. Nah ketika dia datang di tempat ini. Dia kan awalnya tidak percaya Tuhan. Nah dari tempat inilah dia mulai mengenal Tuhan. Dia adalah sebagai pekerja malam di dunia prostitusi. Nah dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Jadi ketika dia diajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidupnya. Kayak buktiin sama orang-orang. Bulu itu bisa berubah. Tinggalin hal-hal yang tidak baik. Ya aku minta sama Tuhan. Jawabkan aku dari hal yang tidak baik. Biarlah aku tetap mengikuti engkau. Dia dapat pemulihan daripada Tuhan. Tiap kehidupan dia berjalannya waktu dapat diubahkan. Dan dia juga dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dosa saya telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Seberat apapun dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita. Ketika kita datang pada Tuhan Yesus. Kita akan dipulihkan dan akan menjadi berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain. Kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita tahu bahwa hidup kita dulu itu tidak benar. Lalu mengenal kebenaran. Dan akhirnya kita membenahi kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita merasa lega. Menjalani hidup lebih nyaman dan damai sejahtera. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Saudara kita, sahabat kita. Bahkan mungkin tetangga kita. Kita berpikir. Mereka pun juga sebenarnya bisa sama seperti saya. Punya pengharapan yang baru sama seperti saya. Nah pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan atas kehidupan mereka? Riminitas dan minuman keras telah menjadi bagian dalam kehidupan saya sejak saya muda. Dan saya tidak segan-segan untuk melukai siapapun yang mengalami keinginan saya. Saya sempat berpikir bahwa inilah jalan hidup saya selamanya. Saya Jerry Barahama. Biasa dipanggil Jaji. Inilah kisah hidup saya. Waktu itu ada teman-teman datang. Saya layani. Kami minum dari pagi sampai malam. Sudah dalam keadaan mabuk. Waktu itu ada teman lewat. Saya panggil. Saya pajak dia. Dia bilang gak ada uang. Saya bilang, oh masa kamu gak ada uang? Dia lari saya kejar. Karena ada selokan. Dia jatuh. Saya cabut pisau. Saya tikam. Dia ada merobak. Itu umur 18 tahun. Saya burun. Sempat burun. Dua minggu. Tapi karena polisi kejar-kejar terus. Karena yang saya tikam itu orang punya uang. Saya kira sudah dalam keadaan aman. Saya pulang ke rumah. Polisi datang. Saya ditangkap. Pertama saya itu masuk kantor polisi. Dan saya dikirim ke La Paz. Waktu itu di La Paz. Kami bentuk satu tim. Orang meladu bilang ya. Namanya geng iris-iris. Iris-iris badan. Di tangan. Ketika itu. Contohnya saya iris tangan teman saya. Saya isap darahnya. Mulut kami seperti Dracula. Karena penuh dengan darah. Itu untuk melambangkan kekuatan kami. Sebab apabila satu orang mengambil masalah. Kami saling membantu di situ. Latar belakang keluarga saya memang orang tua preman. Sikap dari Bapak itu mendidik kami. Sebagai anak-anak itu terlalu keras. Seringkali dipukul. Seringkali dimarah. Dimaki. Kasih Bapak itu hilang dalam kehidupan kami. Waktu itu kelas 3 SMP saya ikut tinju. Karena dari saat tinju itu saya orangnya suka berkelahi. Sehingga suka pajak-pajak orang. Saya pukul-pukul orang. Sehingga di kampung saya, saya dipreman. Ya ketika orang tua lihat saya. Bapak marah. Dia bilang kamu cuma hidup minum-minum. Pukul-pukul orang. Lalu saya bernantang Bapak. Saya bilang saya lihat figur Bapak seperti ini. Jadi ini yang saya lakukan. Ketika Bapak dengar itu, dia sudah gak bisa melawan. Dia cuma mengatakan, atur aja dirimu sendiri. Waktu itu karena kasus penikaman. 7 bulan saya hidup di dalam dunia lapas. Kehidupan saya semakin sombong. Saya anggap, oh saya ini preman. Dampaknya ke rumah tangga. Saya berantem dengan istri. Saya juga pukul istri. Itu terjadi terus. Mabuk di luar pulang ke rumah. Langsung banting barang. Pukul saya. Itu yang selalu dia lakukan sama saya dan anak saya. Kami diusir. Dia tidak mau dengar apa yang kami katakan. Itu yang dia lakukan. Saya jadi sekuriti karena waktu itu di depan lorong saya ada buka bank. Sembilan tahun saya kerja di sini. Tapi waktu itu saya tidak bisa mencerminkan, jadi diri seorang sekuriti. Saya terbawa dengan kehidupan saya yang lama. Saya pajak lagi, pajak-pajak teman, pajak-pajak orang, pajak-pajak karyawan. Sehingga di situ saya dipecat. Setiap malam saya lakukan, saya berdoa bagi Pak Jerry. Itu yang saya minta sama Tuhan. Cuma satu kata yang saya bilang, Tuhan, ubah kitabnya suami Tuhan. Biar dia jahat, saya tetap mencintai Pak Jerry. Ketika saya dipecat, saya bernasar kepada Tuhan. Karena waktu itu saya berpikir, wah kalau hidup saya begini terus, saya bisa cerai dengan istri. Karena istri mungkin tidak tahan. Nah waktu itu saya bernasar kepada Tuhan, beri saya pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan waktu itu saya diterima di salah satu bank. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya rajin ke gereja. Cuma waktu itu berjalan dua bulan, hampir tiga bulan. Tapi namanya tidak ada dasar pertobatan. Saya jatuh lagi dalam dunia kejahatan. Ini awal-awal pertobatan saya. Waktu itu kita berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi. Ketika itu Tuhan tubuh saya. Dia bilang, kamu sudah berapa kali berjanji sama saya, bernasar kepada saya. Kenapa hidungmu terus begini, tidak mau bertobat. Kalau kamu tidak mau bertobat, kehidupmu akan sia-sia. Akan hancur. Waktu saya lihat begitu, saya bilang, Tuhan tidak Tuhan. Waktu saya berteriak, tidak. Saya kaget, saya bilang, kenapa Pak? Kenapa kamu? Dia bilang, saya mimpi, saya ketemu Tuhan. Dia bilang, saya mau bertobat. Kita bilang, kita sesungguh-sungguh mau bertobat. Kita sesungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Karena ini mungkin Tuhan piteguran Pak kita yang terakhir. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan buat. Pak Zeri boleh bertobat. Ini jawaban dari doa saya. Ketika saya merasakan itu, itu damai. Damai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu saya bisa rasakan. Itu bagaimana Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya. Sehingga itu berdampak dalam keluarga. Sehingga istri saya bisa ada rasa sukacita, ada damai. Anak saya juga bisa rasakan melihat perubahan saya yang terjadi sekarang ini. Kami biasa jalan, saya cuma dengan anak saya. Tapi ini bersama dengan Pak Zeri. Kemanapun kami pergi, kami bersama-sama. Biasa kami tanggal 31 Desember itu, saya cuma dengan anak saya. Tapi ini, kami dengan Pak Zeri. Kami doa, kami penyembahan. Kami naikkan pujian sama Tuhan. Dan itu memang momen yang luar biasa buat kami. Ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya bisa rasakan itu kasih Bapak. Dia mengasihi saya, Dia menerima saya apa adanya. Ini hidup saya yang mungkin jahat. Tetapi ketika saya dapat itu kasih Bapak, saya bisa rasakan Dia memuluk saya. Sampai saat ini, saya bisa rasakan Bapak mengasihi hidup saya. Firman Tuhan yang sangat berkesan dalam kehidupan saya di dalam Lukas 5 ayat 32. Di situ dikatakan, aku datang bukan mencari orang benar. Tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ternyata Tuhan cari kita. Dia tidak lihat pelanggaran kita. Tetapi Dia lihat hati kita dan pengakuan kita. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Namanya Hesky. Tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, keluarga di dalam batinnya adalah citra yang buruk. Dan dia mencoba mencari jalan keluaran jawaban. Dan dia merasa pergaulan di luar sana adalah jawabannya. Namun ternyata itu yang membuat dia menjadi pribadi yang mengalami jatuh bangun dalam dunia hitam. Tawuran, kekerasan, tindak kejahatan. Sampai pada 2019 tidak sengaja ia menyaksikan tayangan solusi. Tetapi ia langsung tergerak untuk menghubungi nomor telepon yang ada di Lartivi. Yaitu nomor telepon sahabat 24. Direspon oleh konsulor sahabat 24. Dikuatkan, dibimbing, dibina, dipertemukan dengan pembimbing rohani. Namun tepat Oktober 2021. Ada kabar yang luar biasa. Hesky menghubungi sahabat 24. Dan dia berterima kasih. Karena sahabat 24 telah membantunya menjadi pribadi yang unggul. Dan dia terlepas dari semua pergaulan yang buruk itu. Saya sangat percaya Anda adalah Hesky selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami, sahabat 24. Ya kita gak boleh berpangku tangan ya. Maksudnya gak boleh diemin aja. Ya urusan hidup dialah. Yang penting saya yang benar. Gak bisa begitu. Kita lihat bagaimana sosok seorang Anto yang berbagi kesaksian pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Lalu dibina oleh mentor spiritual yang benar-benar bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Dan Henny pun akhirnya mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk bertobat. Lepas dari apa yang selama ini dia pikir itu baik buat dijalani. Apalagi kalau kita lihat sebagai sosok seorang istri yang benar-benar mencintai suaminya luar biasa. Ya katakanlah mungkin siapa yang bermasalah di sekitar kita. Suami kita atau istri kita. Saya ingin kita belajar juga dari kalimat istri dari Pak Jiari. Menurut saya itu adalah bentuk bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya dalam perkataan seorang istri yang mengatakan begini. Aku akan tetap mencintai suami saya. Sekalipun suami saya jahat sama saya. Luar biasa kan? Ini dinamakan dengan kasih setia. Baik dari sisi Anto yang menyatakan kepada Henny bahwa kamu punya pengharapan. Saya akan perkenaan kamu dengan seseorang yang bisa membawa kamu hidup yang lebih baik. Atau sekalipun pasangan hidup kita. Atau anak kita. Siapapun terdekat dengan hidup kita. Memperlawakannya tidak adil. Kasar. Jahat. Tidak setia. Tapi kita bisa kasih setia dengan mereka. Betul. Gak akan sanggup. Saya setuju dengan pemikiran Anda. Mana bisa? Emang benar kita gak bisa. Kita harus terima dulu kasih setia itu. Alami dulu. Baru kita bagikan. Sama seperti Anto dan istrinya Pak Jiari. Saya yakin mereka adalah pribadi yang mengalami kasih setia Tuhan. Mengakui bahwa pribadi inilah yang membuat saya mampu. Karena dia sudah menerima saya apa adanya. Itu sebabnya. Seorang suami, seorang istri bisa menerima apa adanya pasang hidupnya. Sekalipun keadaannya belum membaik. Karena dia sudah menyadari. Pribadi yang benar-benar menerima diri dia apa adanya. Itulah yang dia perkenalkan kepada orang terdekatnya. Pribadi ini adalah Yesus Kristus, saudara. Kalau saudara menerima Yesus Kristus saat ini. Saudara akan menerima whole package. Lengkap paketnya. Termasuk kasih setia di dalamnya. Sehingga bukan kasih setia yang kita buat. Oh kita gak bisa terbatas sekali. Pasti ada rentan waktu dimana ini ada limitnya nih. Tapi Tuhan tidak pernah ada batasnya. His love is unconditional love. Yang perlu Anda lakukan hanya menyalurkan kok. Menyalurkan. Tidak susah kan. Caranya juga tidak sulit. Menerima. Ijinkan Kristus sebagai juru selamatmu. Saat ini. Mau kapan lagi saudara. Ini waktunya yang paling tepat. Karena Anda menyaksikan program ini itu bukan kebetulan. Mungkin pikiran Anda berpikir. Ah kebetulan aja saya lagi pindah-pindah channel. Saya mau katakan satu hal. Anda menyaksikan program ini. Kita bertemu. Anda menyaksikan karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu Anda mungkin berpikir lagi. Kalau Tuhan kasih setia sama saya. Harusnya jangan kasih saya masalah seperti ini. Jangan kasih saya kehidupan model kayak begini. Diperalat orang. Dijadikan budak untuk kebutuhan orang lain. Masa Tuhan seperti ini? Saya mau katakan. Justru karena Tuhan tahu betul. Hanya Anda yang mampu. Iya. Kalau bukan Anda gak mungkin ada yang kuat. Anda harusnya bersyukur. Saya pernah juga mengalami pemikiran seperti itu. Kenapa harus saya sih? Yang gak punya ayah dan lain sebagainya. Tapi itu pikiran kita saudara. Tapi ada suara hati di dalam diri kita mengatakan apa? Iya ya. Kalau misalnya Tuhan itu mengizinkan saya mengalami ini. Saya saya bersyukur. Karena saudara itu dipilih Tuhan. Nah akhirnya yang firman Tuhan katakan. Ajari dengan lemah lembut. Tidak dengan kasar. Itu terjadi apa adanya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya mudah-mudahan Tuhan akan memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Jelas. Karena pada akhirnya dia bukan pribadi pemaksa saudara. Dia maha kasih. Saya tidak memaksa. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan izinkan beri buat saudara. Kesempatan. Ambil kesempatan ini saudaraku. Mari berdoa dengan saya. Ambil kesempatan ini saudara. Mari datang merendah kepada Tuhan. Terima kasih setia Tuhan Yesus. Letakkan tangan di dadamu. Dan katakan dengan saya. Tuhan Yesus. Aku merendahkan diri di hadapanmu Tuhan. Aku mau mengakui karya salibmu. Bukti kasih setiamu kepada manusia yang mau datang kepadamu. Ini aku. Katakan. Ini aku Tuhan. Aku mau menerima kasih setiamu Tuhan. Aku mau menerima kasih setiamu. Agar aku bisa mengambil keputusan. Bahwa aku harus melepaskan yang buruk. Dan membagikan pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Kepada mereka. Yang sama sepertiku. Membutuhkan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Engkau lah pengharapanku. Satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengambil keputusan. Bertobat. Dan menerima kasih setiamu. Katakan amin saudara. Amin. Ya. Tapi memang agak masalah begini. Saya pernah ngomong. Ya doakan. Sekarang kalau ada orang yang doakan saya enak. Bersyafaat. Tapi berdoa saja gak bisa. Harus ada aksinya. Kan doa syafaat itu kan bicara mengenai. Doa dilanjutkan dengan. Kelanjutannya seperti apa. Secara berkelanjutan. Kalau ada orang yang doakan saya. Tapi kalau gak ada bagaimana. Bapak saya bermasalah. Suami saya bermasalah. Ini semua bermasalah nih. Hanya saya yang saat ini menyaksikan program ini. Ada orang yang mendoakan saudara. Sahabat dompat. Atau jika anda saat ini bingung. Saya mau doain sih. Tapi gimana caranya. Nah anda telepon sahabat dompat. Mereka akan memberikan kepada anda bukti kasih setia Tuhan. Itu tanpa syarat. Tanpa mengenal waktu. Hubungi sekarang juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Doa terus ya gak akan terjadi apa-apa. Doa plus bersyafat artinya berkelanjutan. Seperti Hennie dan juga Jerry. Mereka sudah merasakan dampak pemulihan itu. Sehingga anda sudah lihat tadi kan. Jerry mengalah ini di penjara. Hennie pun juga terencores untuk. Mau membagi kisahnya kepada kita. Itu hal yang luar biasa. Artinya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa ada pengharapan buat mereka. Ada kesempatan untuk. dan juga terkodatnya di penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.